Pertumbuhan ekonomi kita pasti mengalami slowdown karena perkiraan AMF terakhir menunjukkan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi ini akan terjadi di hampir 90% negara di dunia. Indonesia tidak terkecuali. Nah tapi memang ada perbedaan antara perlambatan pertumbuhan terutama di negara-negara maju dengan perlambatan pertumbuhan di negara-negara seperti kita yang kategorinya emerging market and developing economies. Kelihatannya yang di negara maju memang tajam ya perlambatan pertumbuhannya. Perkiraannya seluruh negara maju tahun depan perkiraan terakhir itu 1% cuma pertumbuhannya. Sedangkan untuk emerging market masih di seputaran 3,5%. Dan untuk Indonesia sendiri perkiraannya masih mendekati 5%. Jadi artinya ya kita akan mengalami perlambatan dibanding tahun ini tetapi tingkat perlambatannya barangkali masih bisa diredam untuk tidak terlalu besar karena kita masih punya tadi basis dari daya beli masyarakat yang terus dijaga dengan pengendalian inflasi. Dan di satu sisi daya tarik investasi yang menurut saya tetap harus dijaga dan tetap harus dioptimalkan upaya kita untuk menarik inflow ke Indonesia dalam bentuk FDI. Sekaligus juga untuk membantu menjaga ketahanan rupiah kita yang pasti akan mengalami tekanan sebagai akibat kenaikan tingkat bunga di Amerika maupun di Eropa. Baik Pak Mombang tadi kan disampaikan bahwa kita harus tetap menjaga ketahanan daripada rupiah ya Pak untuk menjaga capital outflow. Tapi Pak kalau selama ini kebijakan fiskal dan moneter ini kan memang selalu berjalan beriringan ya Pak untuk menjaga daya tahan ekonomi. Tantangan apa sebetulnya yang akan dihadapi oleh pemerintah ya serta lembaga terkait lainnya dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia Pak? Ya yang pertama tentunya biasanya apa suka muncul kejutan-kejutan ketika kita bicara pengendalian inflasi ya karena mengendalikan inflasi di Indonesia itu kan sangat tergantung pada inflasi pangan bergejola. Nah banyak kondisi dimana misalkan ada kegagal panen, ada dampak dari perubahan iklim terhadap produksi kemudian masih ada masalah dengan distribusi ya kemudian kesulitan bulog misalkan untuk membuat cadangan beras itu memenuhi perseratan ya dan itu tentunya hal-hal yang rutin kadang-kadang terjadi dan itu kalau bisa selama 2023 itu bisa dihindari. Nah kedua tentunya BI juga ada dilemanya ya di satu sisi dia harus memastikan tidak terjadi outflow dengan menjaga spread antara tingkat bunga rupiah dengan US dollar tapi di sisi lain juga pasti banyak pengusaha yang mengeluh kalau rupiah itu melemah cukup signifikan ya sehingga memang di sini diperlukan kehati-hatian ketika BI melakukan intervensi misalnya di pasar uang maupun ketika membuat kebijakan terkait tingkat bunga ya yang paling penting adalah kalau untuk pengusaha pada saat ini adalah pada nilai tukar rupiah yang tidak terlalu melemah. Karena ini akan langsung berdampak kepada kegiatan untuk modal kerja maupun untuk menjaga kestabilan cash flow-nya ya dan terakhir tentunya yang harus diupayakan terus adalah investasi tadi ya. Karena memang tidak mudah mendatangkan investasi di era tingkat bunga tinggi karena itu harus ada yang unik dari investasi di kita terutama yang FDI ya. Jadi bukan investasi yang biasa di produk manufaktur yang biasa tapi investasi yang orientasinya lebih jangka menengah panjang ya ini yang barangkali biasa bisa menjadi daya tarik Indonesia yang sekarang sedang berupaya untuk menerapkan ekonomi yang berbasis sustainability ya baik melalui kendaraan listri, baterai ya maupun juga industri yang berbasis renewable energy. Baik Pak Bambang tapi menurut Pak Bambang ruang kenaikan suku bunga bisa berapa persen lagi Pak untuk mampu menjaga ketahanan rupiah? Ya tentunya ini sangat tergantung kepada kondisi di tingkat bunga di Amerika ya karena selama inflasi belum benar-benar terkendali menurut persepsi dari Federal Reserve maka satu-satunya amunisi yang mereka pakai adalah menaikkan tingkat bunga ya. Jadi artinya kita tidak perlu memperkirakan berapa kenaikan tingkat bunga tapi yang tetap harus kita lakukan adalah selalu waspada bahwa kenaikan tingkat bunga ini mungkin masih terjadi ya. Tentunya kita berharap inflasi yang utamanya berasal dari sisi suplai artinya gangguan sisi suplai ini bisa segera diatasi ya di negara-negara tersebut sehingga mereka tidak harus lagi agresif menaikkan tingkat bunga yang akhirnya memaksa negara-negara lain juga menaikkan tingkat bunganya. Jadi ini yang barangkali kita perlu waspadai adalah kita memonitor terus bagaimana perkembangan indikator ekonomi makro global. Baik, Pak Bambang satu pertanyaan terakhir Pak. Seperti apa Pak sebetulnya efek pergerakan rupiah ya Pak terhadap artinya aktivitas ekonomi di sisa tahun ini hingga tahun depan? Ya tentunya kalau rupiah mengalami pelemahan yang dianggap cukup signifikan maka ini akan mengganggu ya tentunya salah satunya di sektor manufaktur ya. Mengingat kalau kita lihat di sektor manufaktur kita investasi atau kegiatan di sektor manufaktur kita masih bergantung kepada import barang modal dan bahan penolong yang tentunya dalam US dollar ya. dan dengan ketergantungan yang besar maka otomatis ya mereka tetap harus import agar bisa tetap produksi tetapi dengan rupiah yang makin melemah tentunya ini akan mempengaruhi biaya produksi di mana kalau biaya produksi naik maka hanya ada dua jurus yang mereka bisa lakukan. Menaikan harga produk yang berarti bisa mengurangi daya saing dari produk tersebut atau kedua ya memotong profit margin. Ya memotong laba yang berangkali mereka bisa lakukan dan ini tentunya juga akan pengaruh misalkan terhadap penerimaan pajak kita. Ya jadi ada memang dilema yang akan muncul tapi saya masih melihat bahwa sektor manufaktur kita tampaknya masih bisa tumbuh meskipun lebih pelan di era ketika tingkat bunganya masih relatif tinggi. Terima kasih telah menonton!